Kasus dugaan pembunuhan seorang pria dengan gangguan jiwa di Cianjur, Jawa Barat masih terus didalami polisi. Dan sejauh ini polisi telah memeriksa sembilan saksi. Makam Sutar seorang pria penderita gangguan jiwa dibongkar oleh tim Forensik Forest Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, Sutar ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Sutar dimakamkan di kampung Cipingbing, Desa Padamulya, Kecamatan Padasuka. Dan otopsi berlangsung selama lebih dari 4 jam. Pihak keluarga curiga kematian korban akibat dianiaya. Jasad Sutar ditemukan di perkebunan bintang Blok Astana Panjang, Desa Padasuka, Cibinong dalam kondisi tangan terikat dengan luka di bagian punggung. Polisi sejauh ini telah memeriksa sembilan orang saksi. Sementara ini kita sudah lakukan ada memeriksa-memeriksa aktivitasi. Karena untuk memperkuat nanti alat ini yang kita harus mendapatkan untuk nanti mencari kelaku yang diduga melakukan panggungan. Sementara keluarga korban sebelumnya diminta oleh pihak desa untuk menandatangani pernyataan tidak membawa kasus kematian korban ke jalur hukum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Shah, Rahmat Effendi, TV One mengabarkan.